Halo, selamat menikmati. Di video kali ini saya akan menginformasikan kembali terkait dengan pelaksanaan PPDB atau penerimaan peserta didik baru di jenjang SMA Provinsi Jawa Tengah tahun 2023-2024 ini ya. Karena besok adalah tanggal 23 merupakan hari pertama pendaftaran. Apa yang harus kalian lakukan? Simat penjelasan dari saya berikut ini ya. Oke, untuk alamat yang harus kalian akses besok, mulai besok tanggal 23 sama ya dengan saat kalian melakukan pengajuan akun yaitu di ppdp.jatengprof.go.id Dan ini adalah tampilan awalnya. Di sini ada pemberitahuan. Kalian wajib menyimak sebenarnya ya. Tahap pertama adalah menyiapkan berkas pendaftaran. Tahap kedua, akses selaman situs PPDB online, ppdp.jatengprof.go.id Yang ketiga adalah pengajuan akun secara daring yaitu tanggal 15 sampai 23 Juni 2023 pukul 0.00 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Setiap harinya sesuai jadwal. Khusus tanggal 23 Juni besok itu pengajuan akan ditutup pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi besok adalah juga merupakan hari terakhir untuk pengajuan akun yaitu terakhir ditutup pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kalian yang belum melakukan pengajuan akun, besok adalah hari terakhir pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk verifikasi berkas adalah tanggal 15 Juni sampai 23 Juni 2023. Berarti terakhir sampai besok ya. Kalau kalian melakukan pengajuan akun besok terakhir pukul 14, maka kalian bisa melakukan verifikasi berkas di SMA atau SMK terdekat besok juga sesuai dengan jam kerja. Ya, karena besok hari Jumat seharusnya jam 2 ya, jam setengah 3 ya, itu sudah ditutup. Tetapi mungkin untuk SMA, SMK mungkin besok akan buka, khusus untuk panitia PBDP mungkin akan buka sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kalian masih punya kesempatan pada pukul 14 kalian maksimal melakukan pengajuan akun, kemudian langsung ke sekolah untuk melakukan verifikasi berkas besok terakhir ya. Kemudian untuk aktifasi akun sendiri bisa dari tanggal 15 Juni kemarin sampai tanggal 27 Juni. Jadi aktifasi akun bisa dilakukan sampai tanggal 27 Juni. Intinya sebelum kalian melakukan proses pendaftaran harus melakukan aktifasi akun. Dan melakukan pendaftaran dan perubahan pilihan secara online yaitu besok tanggal 23 sampai 27 Juni. Yaitu besok dibuka secara daring mulai tanggal 23 Juni 2023 pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Pukul 6 pagi situs PBDP Jateng sudah mulai dibuka untuk melakukan pendaftaran atau melakukan pemilihan sekolah. Dan pada tanggal 27 Juni 2023 pendaftaran akan ditutup pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jam 5 sore pendaftaran akan ditutup pada tanggal 27 Juni 2023. Setelah kalian melakukan pendaftaran, kalian wajib mencetak tanda bukti pendaftaran ya. Kemudian pengumuman hasil seleksi secara online di PBDP Jateng Prof.co.id yaitu pada tanggal 30 Juni secara online selama-lamanya pukul 23.55 waktu Indonesia Barat pengumumannya. Itu untuk alur pentingnya itu diingat besok adalah hari pertama pendaftaran atau pemilihan sekolah dan juga hari terakhir pengajuan akun dan verifikasi berkas. Jadi kalau kalian nanti akan melakukan pendaftaran, kalian langsung aja ke PBDP Jateng Prof.co.id. Jadi kemudian kalian pilih mau di SMA atau SMK, misalnya di SMA, klik saja sekolah menengah atas ini, SMA. Kemudian kalian mau pilih jalur mana ya, di sebelah kiri ini ada jalurnya. Kalian pilih jalur mana, misalnya jalur prestasi, kalian pilih jalur prestasi. Kemudian nanti di sini ada menu login ya, ini belum muncul menu loginnya. Belum muncul menu loginnya. Nah, misalnya seperti ini ada menu login. Nah, kalian login nanti kalian, jadi kalian nanti masukkan nomor peserta, kemudian password, kemudian kode keamanan, kemudian login. Nah, nanti di dalamnya kalian tinggal melakukan pemilihan sekolah ya. Ingat untuk pemilihan sekolah ya, misalnya kalian melakukan pendaftaran di jalur zonasi, kalian bisa melakukan juga pendaftaran di jalur prestasi, tetapi di luar zona kalian ya. Zonasi atau afirmasi, eh prestasi atau afirmasi di luar zona kalian. Jadi kalian bisa melakukan dua, ada dua pilihan sekolah ya, dan dua pilihan jalur. Yang pertama, kalian melakukan pemilihan sekolah di jalur zonasi. Ya, kemudian kalian melakukan pemilihan sekolah melalui jalur prestasi atau afirmasi. Terserah kalian mau lewat jalur yang mana, yang paling memungkinkan terkait dengan persyaratannya yang mana, kalian pilih. Tetapi ini yang prestasi atau afirmasi harus di luar zona kalian ya. Jadi, pilih sekolah satu, sekolah di zonasi, pilih jalur prestasi atau afirmasi di luar zona kalian. Kemudian untuk perubahan pilihan ya, selama tanggal 23 sampai 27, kalian bebas melakukan perubahan pilihan. Baik itu perubahan pilihan sekolah maupun perubahan jalur. Artinya, kalian bisa merubah dari jalur zonasi ke jalur prestasi atau ke jalur afirmasi. Tergantung kalau jalur-jalur yang ini kalian memenuhi persyaratannya. Itu kalian bisa melakukannya di tanggal 23 sampai 27 Juni. Khusus untuk jalur perpindahan tugas orang tua, tidak bisa melakukan perpindahan jalur. Jadi, sekali mendaftar di jalur perpindahan tugas orang tua, maka hanya jalur itu yang bisa kalian pilih. Ya, itu saja informasi terbaru terkait dengan PPDB SMA-SMK di Jawa Tengah yang besok hari tanggal 23 Juni merupakan hari pertama pendaftaran. Lakukan secara online saja, nggak perlu berduyun-duyun ke sekolah yang kalian tuju. Jadi, secara online kalian tinggal login via HP atau via laptop yang terpenting, terkoneksi internet. Kemudian kalian bisa melakukan pemilihan sekolah. Kecuali mungkin ada masalah kalian atau mungkin masih belum terlalu paham dengan proses atau cara untuk melakukan pemilihan sekolah, login, atau segala macam. Kalian boleh pergi ke sekolah terdekat. Tapi sangat disarankan, silakan lakukan secara mandiri di rumah atau di mana saja ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.